in outro song kembali lagi di primow production hmmm musik more paling original cerata dulu deh sebelum curhan jalur jadi jadi kita di bisa mungkin social distancing kebetulan teman kita yang satu ini beliau lagi bertalangan jadi kita dua orang saja dulu nah jadi video ini kita bakalan review jujur kan kemarin itu review jujurnya adalah Aincar kompilasi sekarang ini kebetulan kita punya tiga album promo ya eh demo demo ada demo sama ada LP jadi kebetulan ada tiga di ada tiga kaset yang pertama eh kan sudah kami kemarin yang dari Aincar sekarang ini masih dari Aincar lagi Aincar ada dua rilisannya Aincar ada dua rilisannya Aincar yang pertama itu ada dari dari Andri Manz band Makassar dimonya sama ada juga dari Sinuses juga dia slammin dead dari Makassar juga halo kao fi sampe trailer satu ini jauh datang-datangin dari Sulawesi Utara kebetulan ya kita berkesempatan dikirimkan beginian terima kasih loh makasih met saya cinta Manado jadi ya kan ini masing-masing ada beberapa lagu dalam studio ini jadi kita akan cuma review satu lagu ya satu lagu saja jadi ini sebenernya tapi harus kita disclaimer juga tuh ini kita bukan ahli musik kita kebetulan cuma mencoba untuk mereview secara jujur tanda kutip jujur ya dan kita ini kan memang dari sudut pandangnya kita ya jadi kan masing-masing orang punya perspektif yang berbeda jadi ya jangan baper kalo agak omel-omel ki review ta iya karena kita terlihat terbatas makanya tujuan ta juga ini review jujur selain untuk konten ini kita juga mau mencoba meluaskan wawasan kita tentang musik yes jadi langsung saja dari CD pertama ini saja yang jauh-jauh dulu ini dari Humanoid ya? ada 3 lagu Humanoid ya yang judul albumnya All Hell Broke Loose mana ini lagunya kita mereview? ada 3 lagu kebetulan ini 505 454 pikirnya 501 Levis iya anda jangan negatif pikir dong ini mau kosong satu ya Levis Levis yang kedua itu All Hell Broke Loose sesuai nama albumnya sama Drone In Your Grave eh, Crave suara snarnya kaya suara snar dead metal ke? anu, saya inget langsung kaya album pertamanya metal liga yang Kill Em All yang kaya begini juga tau, mungkin bunyinya di telinga aku begini tau oh berarti suara-suara mana ahlinya kan anda ini mengaku sebagai penggemar teras-geras keras tuh kalau menurutnya anda bagaimana kah? ndak aja tau ya kaya standard lah di bagaimana ini kaya kaya ndak kaya musik hardcore pada umumnya tuh kan beda-beda kaya orang referensinya mungkin lebih kemana ini referensinya bang? kalau kita putar dulu supaya pikir bisa pastikan tuh kita bisa pastikan jangan so tau anda baru 15 detik ini ciri-ciri Indonesian Indonesia ada pendapat? iya, semakin saya dengar semakin iya ndak kaya hardcore pada umumnya sih kalau saya kalau comebacknya begini sebenarnya kalau hardcore seperti ini ya mungkin kaya model-model hardcore seperti ini ya mungkin lagi trend apalagi di luar negeri kaya band-band seperti Noclus Fames masing-masing jadi tuh crossing masing-masing berarti ada unsur death metalnya ada unsur metalcorenya tapi kan lebih dominan ke hardcorenya kan tapi ini dah kehilangan esensi hardcorenya kan ini lah uniknya musik menurutku bro karena ya masing-masing dari orang itu mungkin dia bawakan hardcore dari sebenarnya tidak apa-apa kalau misalnya mau bawakan hardcore yang zaman dulu tuh tapi ya ini kalau band-band seperti ini dia menawarkan sesuatu yang baru lah pokoknya ada suara-suara yang lebih fresh lagi lanjut masing hardcorenya tuh ini hardcore banget yoi ini bagiannya anak-anak hardcore kids saling begini pakai topi deh bad birthday hah? bad birthday nice tapi ini mungkin kalau menurutku kayaknya kayaknya ini salah satu band Indonesia pertama yang tawarkan unsur death hardcore seperti ini kalau kalau menurutku siapa tau mungkin ada teman-teman mungkin ada ya teman-teman yang tau yang ada band hardcore seperti ini ya komen-komen lah supaya kami juga berwawasan berwawasan gitu ya untuk ukuran demo ini udah lumayan sih menurutku udah keren sih sudah proper nih lah sudah layak jual nih ya nanti next time ditunggu lagi album fullnya kirimannya kirimannya dasar Paul tidak itu namanya orang berteman bro yes dari Makassar slammin' death band baru ya sudah lama sih sebenarnya ini oh lama ya sudah lama menurut teman tuh menurutnya Adul sudah lama bahkan Adul ini baru apa sudah lama mincer rilisannya tapi terima kasih untuk Ainkar sudah rilis lagi ini sinuses jadi banyak teman-teman Makassar yang bisa kebahagiaan ini lagi sekarang oke langsung di putar impact to death kalau slammin' death pasti ada begini-begininya pertama ada intronya di ngeri 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 sekali suara vokalnya Kak Opi tapi tadi Adi tuh yang pertama yang pas masuk instrumen langsung berhenti saya bayangkan orangnya itu kalau jadi nanti sinuses saranku nanti sinuses kasih lama lama ya udah lagi anak-anak kasih lama-lamanya di nungguin 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 ya gini labung jadi tiktok dong bro gini aduh aduh siapa tau siapa tau sarank gini Kak Opi itu bukan main memang brutalnya sebrutal cover artnya enggak 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 ngeri memang tapi anu sih kalau mungkin kalau yang ku dapat itu jaman-jaman SMB itu sempat memang slamming kayak di gandruni lah kayak banyak banyak wali di cadhafer kan orang paling tahu itu dulu-dulu jaman-jaman SMB rumah pokoknya auto brutal kalau ada wali di cadhafer di HP-nya kalau ada di HP-nya tuh wali di cadhafer itu pasti eh semua anak metal ini zamannya musik ya kan kayak terkenal sekali dulu trash di 90-an baru berganti lagi grunge akan berputar gitu siklusnya sama kayak sekarang kan apa sekarang yang naik ini kah? hardcore ya apa? kepo gaaaaaah tau tau teman-teman juga punya rekomendasi lagu-lagu slamming terkhusus Indonesia tau? yang mungkin baru-baru release silahkan juga tulis di kolom komentar kita saling bertukar informasi betul bisa di DM itu yang punya bento di review juga sekalian gula adalah jalan ninja ku bukan waduh jangan dong jangan dong bahaya dong Max Sinus S keren ke Opi keren semuanya keren ke Opi keren ke Cuat keren ke Alex keren ke Randy keren eh kenapa membaca disini eh? tidak nanti salah nama bro siap ngelesa aja anjing yoi yang bakal di review terakhir apa bro? Andri Max andalannya anak Makassar sengaja saya review terakhir karena andalan ku raja terakhir karena saya sudah liat plate trucknya saya sudah liat iya pokoknya kita hanya bikin teman-teman yang mau liat bisa disini disini ada nanti thumbnailnya ada thumbnailnya editor ya thumbnail ada disitu plate trucknya apa? Conflict ya? Conflict itu salah satu lagu metalcore juga yang sangat sedap didengar wuuh saya suka melodinya dan sekarang masuk ke regukan Kak Nanang sama Om Li yuk sekarang saya mau dengarin lagunya KAFIR ini KAFIR dari Undermans wuuh kalo saya dengar intronya ini KAFIR Arabian League maksud anda? Arabian apa? League-league musik-musik Arab oh has-has musik-musik Timur Tengah itu namanya Arabian League Timur Tengah bukan cuma Arab bro btw ada namanya Lydian League ada banyak-banyak League lah tergantung dari apa skill gitarnya saya juga kurang terlalu tau tapi ini saya biasa dengar di leak-leaknya Dream Theater jadi saya bisa tau sedikit aja Twister League oke lanjut ya disini ada liriknya loh ano saya inhale ini ya kalo teknik vokalnya iya inhale aneh kayak mungkin yang saya dengar mungkin dulu tau sampe sekarang juga Miss May Eye salah satunya Miss May Eye ya teknik vokalnya tau mungkin nah mungkin kita bukan membanding-bandingkan atau menyamanya makan ya tapi ya detailingnya kami kan teknik vokalnya seperti itu tekniknya loh coach vokal disini dari tempat les mungkin ada liriknya liriknya jadi teman-teman kalo beli realisan fisiknya ini bisa juga tau liriknya apa maksudnya tapi yang ini juga sebenernya di album juga ya kalo di luar dari musiknya lah gitu ada liriknya jadi teman-teman kalo beli realisan fisiknya ini bisa juga tau liriknya jadi bisa dipahami apa maksudnya apa maksudnya jadi jangan simpulkan melalui judulnya mentang-mentang kafir langsung trigger ter-trigger gitu apakah kafir itu pembunuh atau mungkin kafir konflik apa maksudnya ini nah makanya dibuatkan lirik ada di ketikan lirik biar kalian bisa pahami apa yang ingin disampaikan oleh Andre Menz tempat lagu ini makanya jangan simpulkan dulu sebelum dengar lagunya sobat mantap liriknya ya dari penggalan liriknya sih ini kayak ya apa ya saya mau utarakan pendapat tapi ngeri sih pokoknya ini temanya mungkin agak dark ya tentang konflik ini kayaknya salah-salah ya kafir kan tapi tentang konfliknya ini kayak jadi sebenarnya ini adalah kafir dan konflik ini ada hubungannya ada hubungannya memang jadi ya keren sih jadi itu pelajaran juga toh jangan sembarangan susun lagu karena sarannya sarannya makanya dikasih berdampingan ini biar bisa bercerita ini iya jadi jangan setengah-setengah dengar kasih tuntas dulu satu baru kasih dengar lagi satunya baru simpulkan jangan sampai ambil stereotype sendiri iya berbahaya siapa lagi kalau misalnya mungkin ada orang protes kenapa lagu-lagu metal begini liriknya ya siapa lagi mau ceritakan sisi gelatnya dunia kalau bukan lagu metal iya 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 breakdown-breakdownnya saya suka sih naik adrenalin berpaca memang iya 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 fading kayak lagu-lagu jaman dulu kan kebanyakan fading 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 fade out dimana-mana lagu bagus tidak pernah berakhir memang fading fading jadi orang ternyangian sampai terakhir Kalau teman-teman juga punya band yang mau direview Siapa tau ada, siapa tau mungkin teman-teman punya band mau direview juga sama kami Kalau bersedia, kontak-kontak lah Pink Mike Bisa di Instagram, bisa komen juga di kolom komentar Thank you buat Andrimans, Sinuses, Sama Humanoid dari Manado Kain Car juga terima kasih sudah support anak-anak Makassar bisa diriliskan CD-nya CD dan lagu atau albumnya Merchandise-nya juga Dan nanti wajib filter disitu Amin Terima kasih juga teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Pink Mike, channel musikku Humanoid, Sinuses, Andrimans, Band Favoritku Awalah, cari aman Terima kasih Terima kasih